Ayo! Mas! Wey! Pulang! Ajar pulang dia! Ajar pas! Ya ampun! Ya Allah! Pulang white helmet! Sekali parituh! Ya ampun! Ya kalau udah nanggaran bebe, malas ini ya! piti berapa tuh soblos ajir sumpah ya ampun asbar let's go ya ampun dibuat jadinya gesomba Halo saudaraku untuk kalian ingin top-up game terlengkap termurah dan percaya ada nih lapak gaming untuk pimpinan gamenya banyak kali saudaraku ada game RPG game PS game lama game baru pun juga juga banyak banget lengkap cuy jadi kalian usah bingung untuk top-up dimana pastinya di gelapak gaming proses top-up yang itu cepat banget cuy dan metode pemerai lapa gaming itu lengkap banget ada kiris e-wallet juga lengkap gope dana ovo virtual akun juga lengkap dari BC mandiri benny beri juga lengkap banget juga ada juga dia ada di Alfamart juga ada tim bersama juga jadi lengkap jadi kalian enggak usah bingung membayar dimana guys tunggu apalagi saudaraku langsung ke lapak gaming buat top-up game kesukaan kalian karena top-up di lapak gaming harga final hemat maksimal what's up temenku kembali lagi dengan seron di channel banggonder saudaraku gimana kabar semoga sehat-sehat ya mantap sekali akhirnya yang kita tunggu-tunggu siang Leo disini sudah bisa diklaim seragera langsung klaim-klaim-klaim mantap sekali Oke dulu kali ini saya akan membandingkan antara ekoling jaring tus dan ekofoid soalnya banyak-banyak depan live streaming memenku astaga Oke semakin aja Oke nanti langsung kita bandingkan dito langsung ya ditoa sekarang ya sebelum itu kita lihat dulu buitnya gimana ini pertama ekonya ekologi ring dulu kayak gini dan Eko tiganya saya pakai elektro damage 2 gc2 set ya udah itu Oke ini statnya dimana tinggal saya dapat 2290 dan ada negara-negara 19 keretanya 56 cdm-nya 241 dan regional skill damage-nya eh lebar sendenya disini dapat sebesar banget 37.000 37,5 persen Oke dari sini pemakai signator guys ya ini saya pakai senatur dan mantap sekali hoki kali signatur sedapat di piti delapan nomen go hoki banget uh oke untuk kalenya disini belum full banget masih 66886 dimana tuh sepatu telan disini kita naik kita naikkan cuma ngefokus di Forte dan libra sendemik dan kalau bisa pasifnya semuanya pas ini kalian aktifkan semakin sehat cuman sekarang semuanya kehabisan bahan kehabisan bahan Sekar ini saya mungkin hari Senin berbisa ngepus lagi Oke mungkin itu kita pertama coba dulu eh pakai lanjir entus dengan tim Verina memakai Reju dan eh ini memakai monleg ya sip kita full buff si anak ganteng ini guys Sony sekarang aja kita anu ya perentuan demiknya ya sekarang aja kita anu apa eh ngetes demiknya berapa bisa bandingkan demiknya berapa dan paling jantus berapa dan white berapa saudara aku oke let's go kita gas tuh handis car caranya langsung keluarin jurus itu lagi oke 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 171 guys Kita ulang lagi ya Ini buah periunya habis Tolong lagi coba Tolong lagi Buah periunya Ini Ini Oke Oke Pital Peraturan 8-9 Nah itu baru aktif guys Jadi kalau serius ini bisa gelar jadi ya Kayaknya kayak gini guys ya Ini perbandingan Echo apa adanya guys ya Sebenarnya Perbandingan Echo itu tergantung apapun Sebenarnya bagus sih guys Tergantung Substitut ke lain kembali Coba kita bandingin aja ya Bagusan mal sebetulnya Baru 181 guys ya Ini kan full full elektro damage ya Pertama ya Gimana saya pakai elektro damage juga Kos tiganya Dari pasifnya Buffnya set point itu Namanya elektro damage juga guys Jadi mungkin bisa agak menyamai lah kayaknya Kayaknya Tapi disini attacknya masih 2000 CDMnya juga kurang daripada Tadi set lingering Kayaknya hanya Menurut banget Menurut banget Dengan ajar Denganowi Jika sudah Tentang 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 langsung tidak kritikal Oke kita dua-duanya lagi dari demikin aja kurang banget ya dari Demik critical ini ya kan tadi meskipun tiga ribu kalau nggak salah ya kita kedua lagi setelah-setelnya oke oke artikel please 148.000 guys oke oke nanti jauh beda sih guys sempada oke kalian bertanya-tanya bedanya apa bang bedanya apa kok banyak jauh beda guys dengan tuh stat yang saya punya agak dibawah legend tuh dia dapat 168.000 bentar ya ini kalau saya serius bisa keluar juga nih guys dia bangkitnya masuk kan tapi harus critical semua guys udah masuk critical semua guys udah masuk critical semua woy pengguna critical udah bisa selesai udah untuk kritis ya oke gitu guys ya jadi bedanya sedikit sekali sebenarnya kalau memang dibuat sama setnya kayaknya hampir sama aja sih tadi 168 eh di void dan di legend tuh tadi 189 dimana tadi legend tuh sekitar legend tuh 2 atknya 2200 ciri kretnya hampir sama cdm nya 241 untuk 245 untuk yang legend tuh dan untuk yang apa tuh untuk yang void 225 dan bedanya lagi di diversen damage disini cuma 18 persen nah di di legend tuh sekitar 35 persen jadi tidak jauh beda sebenarnya asalkan subsotnya bagus jadi itulah ya yang memandingkan mana bagus mana bagus semua dua-duanya bagus mau pakai void juga bagus yang jadinya turun bagus yang jelas subsotnya bagus saudara gue terus bagus yang mana yang void bang kalian terserah juga yang mana enaknya bagus main mau pakai tempest juga bonggo lebih bagus mau pakai tanding juga silahkan semuanya bagus-bagus aja di tergantung subsot kalau subsotnya bagus yang thunder mempis thunder thundering ya pakai tanda jangan maksain kalau kalian mau untuk resort kalau masih resort oke terus kalian lagi bang mana bagus elektron attack dikos tiganya nah itu saya belum tahu saya bakalan saya bakalan build saya cari juga yang elektron attack ini void attack sama nanti saya mau cari lagi untuk attack yang legering tuns oke nanti kita next video mungkin sebagian bahas bedanya kos 3 yang elektron attack atau elektron oke mungkin sampai disini semoga videonya bermanfaat dan semoga video ini bisa membuka pikiran kalian bagaimana membuat ekonomi kedepannya untuk si sianglio ini oke yang suka videonya silahkan di like yang yang suka dengan channelnya silahkan di subscribe yang mau komen ada pendapat yang beda silahkan komen di bawah sampai kita mulai di video selanjutnya bye bye semoga guys dadah